Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat terapi oksihidrobin ini, mulai dari awal. Jadi ini model terbaru ya, sudah menggunakan box bikinan sendiri. Di sini ada handle-nya, jadi lebih enak. Dan ini terbuat dari plat tebal, sehingga beratnya nambah dari yang biasa 13 kg, dalam paket ini bisa nyampe 20 kg. Ini ada handle-nya, bulat sekali. Ini ada lubang kontrol, level kontrol air. Ini ada wakinya juga. Jadi ini plat tebal semua. Yang pertama kita lakukan, saat akan menggunakan perangkat terapi oksihidrobin ini, kita buka. Bagian belakang ini, coba dibuka. Di sini ada timer ya. Di sini on-off. Ini timer ini bisa kita set, kalau ini 10 jam ini ya. Kalau misalkan mau di set 1 jam, ini di nol kan. Ini pindah ke 1 jam. Ini berarti 1 jam. Kita buka dulu. Ini tutupnya juga tebal. Ada 4 baut yang harus kita buka. Ini yang menuju ke listrik. Ya. Setelah dibuka. Ini tempat pengisian airnya ya nanti. Di dalamnya ada reaktor. Ini ada fan-nya ya. Kita taruh di sini. Ini menggunakan reaktor yang cukup besar. Ini reaktornya. Ini reservoirnya yang biru. Kemudian ini akumulator. Tempat penambahan airnya di sini, tapi kita akan menambahnya langsung nanti dari sini. Nanti kita buka di sini ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah siapkan cairan KOH. Yang nanti akan kita masukkan di sini. Coba kita buka. Buka tutupnya. Buatlah cairan KOH dengan komposisi 250 gram. KOH dicampur dengan setengah liter air. Coba diambil cairannya. Ya, kita sudah siapkan sorong ini. Nanti tinggal pasang selangnya. Kita menyiapkan selang 5 meter ya. Kita kasih 5 meter. Kotong aja. Nanti bentuknya seperti ini. Dipasang. Contohnya ini kan bisa dimasukkan ya. Ini lemas. Nah, ini kita masukkan ke dalam. Ya, baru kita isikan cairan KOH yang sudah dingin ya. Kalau sudah dingin baru kita masukkan, tuangkan di sini. Seperti ini. Terus ya, sampai masuk ke dalam. Nah, nanti dari 250 gram ditambah setengah liter air itu kan air ini belum penuh. Nanti kita tambahkan pakai air D mineral. Sampai setinggi di situ. Jadi kira-kira melebihi platini. Jadi jangan terlalu sampai penuh ya. Tambahkan air D mineral. Supaya hampir penuh. Kalau sudah kita tutup. Ambil lagi. Jadi setelah diisi dengan cairan KOH 250 gram ditambah setengah liter air. Masukkan ke dalam. Jika belum penuh kita tambahkan air D mineral. Sampai setinggi itu tuh ya. Melebihi platini. Yang penting jangan sampai luber aja. Kemudian lanjutkan dengan mengisi air di sini. Itu dari sini. Kita tambahkan kalau di sini cukup menggunakan air D mineral. Jadi bisa kita gunakan sorong ini lagi. Atau ya langsung ya. Karena kan ini besar. Jadi kita bisa langsung isi ke sini. Sampai. Nanti kan naik ke sini. Jangan sampai penuh. Kira-kira seginilah ya. Tinggianya. Tambahkan. Baru kita tutup lagi. Jadi yang diisi di sini adalah air D mineral. Atau air murni ya. Kalau sudah baru kita tutup. Ya. Kemudian pasang lagi. Ini tutupnya. Ini tutupnya. Mengisi air di sini yaitu dengan cara. Ini selangnya yang kita pegang yang keras. Tarik ke sini coba. Tarik. Ya. Baru ini kita angkat. Nah seperti ini. Taruh. Ini kemudian dilepas. Ya. Ini diisi 800 ya. 800 ml. Ini. 800 ml. 800 ml. Ini. Baru kita pasang lagi. Lalu pencangkan. Litar kanan. Litar kanan. Lalu pencangkan. Litar kanan. Nah. Kalau sudah. Baru ini didorong lagi ke sana. Masuk lagi. Jadi. Untuk pengisian ini. Caranya adalah ini dipegang. Kemudian tarik. Kemudian ini di. Taruh. Buka. Isi 800. Kemudian selang ini didorong lagi. Taruh. Sampai terisi semua. Caranya seperti itu. Nah. Tinggal kita coba. Nyalakan. Ini. Ini. Dari listriknya. Colok. Coba dicolok semua. Ini ada tiga ya. Ini colok juga. Colok juga. Ada tiga. Ini sudah di set. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Ini di set berapa. Oh. Sepuluh jam. Ini misalkan di set. Dua jam. Ini berarti di nolin. Ini atas. Nol. Ini ber jam. Tiga jam. Tuh. Tuh. Kalau ini di set. Misalkan tiga jam. Ini di nolkan. Kalau nolkan. Nah. Atas. Ini naik. Dari sini. Ini misalkan tiga jam. Tiga jam. Ya. Kemudian ini. kita onkan. Tidak. 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 Ini juga. Ya. Tidak. Lihat. Ini di set. Untuk satu orang. Di set di 25. Disini. Ini untuk 2 orang Ini untuk 3 orang 75 ini ya 75 untuk 3 orang Ini Ini kontrol Tinggian airnya ya Jadi pengisian airnya Cukup setinggi ini Kelihatan Jadi ini Sampai penuh segini juga gak apa-apa Terlihat itu Yang penting jangan sampai habis aja Airnya Ini juga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya ... Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.